Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adam Renzo Walid Dari kelas DM A3C Adangani 16011 924 86 Dari Mara Korea Copywriting 2 Tugasnya mengenai video iklan Langsung ke bagian pembahasan Disini saya ingin membahas Good Mood Dari perusahaan Santori Jadi langsung aja ke penjelasannya Good Mood adalah air rasa kebaikan alami Yang diproduksi oleh Santori Baru Double Stretch Punya varian rasa Yang ditawarkan yaitu lemon dan mandu Jeruk, strawberry, blackcurrant, dan yogurt Lanjut ke bagian pembahasan iklan TPC Disini saya mengambil iklan TPC Good Mood Yang berjudul Good Mood Hydro-Fruit Taste Jaga hidrasi tiap hari Yang dibuat pada awal tahun 2021 Yang kita pakai Februari Disini Good Mood sendiri mengklaim bahwa Jika produk mereka ini bisa menghilangkan bad mood Dan bisa dibilang seperti mood booster gitu Dan mampu menjaga hidrasi karena sifatnya seperti minuman elektrolit Sama halnya dengan kompetitor sejenisnya seperti pekari Isoplast Dan major Lalu Good Mood memiliki 5 varian rasa dan benefit yang masing-masing Mereka memiliki varian kemasan Disi 450 mili Selanjut ke bagian analisinya Jadi untuk konsumen ini Untuk aktivitas yang biasa dilakukan Konsumen Baik itu prakonsumsi Sebelum atau sudah Pas kekonsumsi Biasanya Melakukan kegiatan Seperti orang pada umumnya Pada umumnya Karena disini yang menjadi target P.O. yang terutamanya Yalah Orang-orang yang bekerja di sektor produktif Seperti Kemaja Mahasiswa Terus bagian olahraga Kegiatannya itu hampir dilakukan Biasanya dilakukan setiap hari Terutama di hari kerja Dan terus Untuk opini-nya Biasanya Orang melakukan kegiatan Dari pagi Sarapan Olahraga Nah di siang hari Biasanya Orang-orang pada capek Mengambilkan Kembali moodnya Membeli minuman yang Sifatnya Elektrolit Jadi bisa membalikan Cairan tubuh Lanjut ke bagian insight Disini Orang pada umumnya Membeli minuman Itu kan Kena ingin melepas Dahaga ya Nah disini Guilford tuh Bukan Ini hadir Bukan hanya untuk Melepas dahaga aja Tapi Dia tuh sebagai Mood booster Sifatnya Para maja Dalam tanda kutip Ini bisa memakai produk ini Ketika sedang Olahraga Atau Mahasiswa yang sedang Melakukan Kegiatan Mengajarkan tugas Dan juga Rata-rata Bisa dikatakan Sebagai Ensel membeli produk ini Itu Pada varian rasa Lemon dan Jeruk Karena Dia mengandung Vitamin C Yang dapat Merecover tubuh Dan mengalihkan Mood yang Carinya Black Mood Jadi Good Mood Lanjut ke Bagian Master Research Yang pertama Kegiatan Maksudnya Para pekerjaan Yang di sektor Produksif tuh Saat ini Lebih condong Menyukai Atau melakukan Hal-hal yang Sifatnya Instant gitu Dan Kata lain Mereka Ini tuh Satu yang Praktis Bisa Dimongol Kemana aja Kemana aja Terutama Dalam kebutuhan Memenuhi kebutuhan Hari-hari Biasanya Mereka tuh Gak mau Ibat Gak mau Ibat Nah disini Good Mood Perti hadir Hadir Memberikan solusi Dengan mengeluarkan Produk minuman Yang menikmalkan Nah disini Saya akan Menampilkan Video Disini Ketuan Good Mood Hydro Fruit 2021 Dehidrasi bikin mood Berantakan Minum Good Mood Dengan Hydro Fruit Ringan rasa buahnya Mengandung Vitamin C Jaga hidrasi Good Mood Tiap hari Bisa Dilihat ya Jadi Iklan itu Seperti Sedang Di perjalanan Terus ada Dia berhenti Sejenak Melihat ada Pengguna mobil Yang Menawarkan Good Mood Ke Si yang Naik motor Mood Itu Berantakan Karena Dehidrasi Ya Jadi Disini Ada Kurvanya Disini Menunjukkan Tengah 24 Dari 23 Tengah 24 Sampai Tengah 29 Itu Cenderung Fluktuatif Naiknya Stagnan Disitu Situ Aja Nah Dimulai Nah Di tanggal Bulan April Sudah Mulai Naik Secara Signifikan Di angka 78,04% Dan Disini Turun Lagi Di angka 43,83% Di Akhir April Dan Rata-rata Kenaikannya Di angka 5000 6000 Hingga 6000 Hingga Akhir Mei Yaitu Mungkin Dari Saya Terang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hural Ji Lagi Sakai Sen Tse Naga Se Ton Kane